Hai, jadi dari kemarin tuh banyak banget yang nanyain aku Apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum wedding day? Sebenernya ada satu hal yang menurut aku penting banget Tapi kadang-kadang orang suka lupa Yaitu perawatan gigi Kenapa? Karena pada saat wedding day itu kan kita harus banyak ketemu sama orang Harus banyak foto-foto dan kita harus banyak senyum Jadi penting banget untuk punya gigi yang rapi Supaya kita bisa lebih percaya diri Buat kalian yang pengen tampil lebih maksimal Cobain deh pakai Clear Aligner nomor 1 di Indonesia dari Rata.id Ini adalah alternatif untuk ngeratain gigi tanpa pakai behel Warnanya transparan dan bisa dilepas pakai Nah sekarang mereka lagi ada free consultation Jadi untuk kamu yang pengen tahu lebih detail Langsung aja buka appointment untuk konsultasi Dan jangan lupa klaim promonya di link ini Pernah nggak sih ngerasain capek banget tapi malah nggak bisa tidur? Padahal udah jauh dari gadget Tapi tetap aja susah tidur Hmm, gimana ya? Cobain tips ini ah Minum lelap 1 jam sebelum tidur Lelap mengandung bahan-bahan alami yang bisa bantu tingkatkan kualitas tidur Dan mengurangi kecemasan Cocok nih buat kamu yang suka overthinking malam-malam Cobain deh Lelap bisa kamu beli di e-commerce kesayangan kamu Uniqlo dan Mame Kuroguchi Fall Winter 2022 Koleksi yang mengkombinasikan antara innerwear dan dailywear Didesain khusus untuk menyesuaikan bentuk tubuh wanita Koleksi ini memberikan aku kenyamanan dalam berbagai aktivitas sehari-hari Dengan silhouette yang seamless, versatile, dan cantik Hal yang paling suka aku lakuin setelah beraktifitas di luar Hmm, banyak banget sih sebenarnya Tapi aku sebutin tiga aja ya yang paling aku suka Pertama, itu maskeran Itu me time yang aku suka banget I can really enjoy my time setiap kali I do my skincare routine Yang kedua, itu baca buku Aku punya banyak banget rekomendasi buku-buku bacaan Kinda nerdy, but I love it Yang ketiga Ini sebenarnya juaranya sih Tapi kayaknya belum banyak yang tau deh Aku itu sebenarnya suka banget masak Ya, bukan yang jago masak juga sih Tapi aku suka banget nyobain resep-resep baru Apalagi semenjak ada flight Aku suka banget nyobain resep-resep yang ada di e-resipi flight Karena resepnya itu easy making dan anti gagal Cara ngeliat resep-resep di flight juga mudah banget loh Kayak waktu itu aku lagi pengen banget makan rendang nih Terus aku langsung buka aja deh e-resipi dan video tutorial di website-nya flight Terus udah tinggal ikutin aja instruction-nya follow step by step Untuk alat masaknya aku juga pakai pressure cooker dari flight Wah itu tuh mudah banget deh cara pakainya Tinggal tumis-tumis dikit Pencet-pencet tombol Terus tungguin bentar Udah deh jadi rendang favorit aku Apalagi ditambah nasi yang wah Pulen dan wangi banget pas aku masak nasi pakai rice cooker dari flight Oh selain rendang aku juga cobain resep-resep lainnya loh Kayak makaroni skutel Soap ayam Soap iga sapi Sama nasi daun jeruk Hmm yummy Aduh aku tuh ngomongin makanan jadi lapar loh ini Jadi pengen masak lagi deh pakai produk dari flight Flight New life experience Mau tau gimana caranya supaya BAB lancar? Coba deh minum laksing Laksing terbuat dari bahan alami yang membantu melancarkan BAB Aku udah cobain sendiri dan sekarang BABku selalu lancar Nah buat kamu yang BABnya gak lancar Cobain laksing deh Bisa dibeli di toko-toko terdekatmu Apotek dan juga minimarket Hai Hai Camilla apa kabar? Baik dong Kamu gimana kabarnya? Baik Lagi sibuk ngapain nih kak? Hari ini aku lagi bareng sama tim This is April Karena di akhir tahun ini akan ada project yang seru banget Hai ibu Say hi to the camera Wih pasti bakal seru banget nih Cerita dikit dong kak tema collab kali ini apa? Karena ini momennya ada di akhir tahun Jadi kita mau ajak kalian semua Untuk cherish every moment in our life Kadangkan kita suka lupa ya kalau kita itu bisa ada di posisi seperti sekarang ini Bukan hanya karena usaha kita Tapi juga karena ada support system yang mendukung kita Jadi aku mau ajak teman-teman semuanya untuk menghargai waktu-waktu bersama dengan keluarga, teman, dan juga pasangan Oh iya BTW Kak, spill collection juga dong kira-kira ada apa nih yang spesial kali ini Hmm yang pasti Kali ini Koleksinya bakal Aku banget Tapi tetap ada ciri khas This is Aprilnya Oh iya yuk Mau dimana? Disini? Oke Sama-sama Oke Bakal seru banget ya pastinya Kayak kita main random fashion ya Oke boleh Yuk Sama Kamila dalam tiga tatap Hmm Apa ya Versatile Simple And Comfy Lipstick Wow Black coffee atau cappuccino ya? Hmm Black coffee aja deh Tiga barang yang wajib dibawa pasti bukan Speaker Hmm Catokan Parfum Indomie or make? Oh my god Indomie deh Satu lagi Horror atau romcom? Hmm Romcom? Oke One last question Message apa yang mau dikasih Untuk para perempuan Terutama para sumber Oke Buat teman-teman semuanya Aku mau ingetin Untuk Cherish every little thing in our life Dan Jangan lupa Untuk Spend time Waktu bareng sama keluarga Sama teman-teman Sama pasangan Dan Jalanin hidup Selalu dengan semangat Dan harapan Thank you so much Camilla Sama-sama See you next time See you Pernah gak sih kalian Tanpa sadar tiba-tiba ngerasa kulit muka udah kusam aja Karena tuntutan pekerjaanku Kulit mukaku sering banget kena kotoran Debu Polusi Keringat Dan sinar matahari Tapi aku gak pernah takut Ini dia Rahasia kulit mukaan di kusamku Dengan Brand lovely Multivitamin Facial foam Yang mengandung Vitamin B C Dan E Yuk cobain Cuci muka kusam Halo glowing Senang banget deh Udah gak pernah lagi Ngalamin Perut bloated Jadi lebih pede deh Pake baju model apapun Aku minum laksing Yang terbuat Dari bahan alami Dan efektif banget Lancarin BAB Tanpa mulas Ayo buruan check out laksing Dengan tab link Yang ada di Bio at laksing Underscore ID Hai Jadi kemarin kan aku sempet Nanya sama kalian Hacks untuk Nyuci baju yang Bahannya tipis Dan ada payat ya Nah akhirnya aku ikutin Saran dari kalian Untuk cucinya Hanya pake pelambut aja Jadi cuman aku rendem Selama beberapa menit Pake pelambut Terus aku jemur Di tempat yang gak terlalu panas Terus aku seneng banget Sama hasilnya Karena setelah dicuci Payatnya masih bagus banget Gak ada yang rusak Sama sekali Terus bahan tilinya juga mati Bagus banget Sama seperti semula Bahkan jadi lebih sembut Nah kemarin Aku cucinya tuh pake ini Mouto Aku rekomen banget sih Untuk kalian yang mau Nyuci baju keselan kalian Di rumah Dan ini wanginya tuh Enak banget Thank you ya teman-teman Untuk hacksnya Apa arti true happiness Buat kamu Ketika kamu bisa achieve Banyak halkah Dalam hidup And then What happen Ketika hidup Gak berjalan Sesuai dengan harapan Dalam proses kehidupan Akhirnya aku menemukan arti dari the true happiness Karena kebahagiaan yang sesungguhnya Bukan feeling yang muncul When everything is perfect But the true happiness is When you cherish your life You feel content You enjoy your life And be grateful even for the little things A true happiness is When you cherish your loved ones Memprioritaskan waktu untuk mereka Live in a moment And never take them for granted Dan ini semua Adalah arti the true happiness Buat aku I love them So Let's cherish every little things in life Cheers Halo Karena bentar lagi aku gak pergi honeymoon Jadi dari kemarin aku lagi sibuk banget nih packing-packing Nanti perginya tuh lumayan lama Jadi aku harus make sure Jangan sampai ada ketinggalan Oh iya Aku baru ingat aku belum tuker mata uang asing lagi Tapi tenang aja Karena aku udah nabung di Britama Falas di aplikasi Brimo Jadi aku gak perlu lagi deh Repot-repot keluar rumah untuk tuker mata uang asing Buat kalian yang mau keluar negeri BRI memberikan kemudahan dengan adanya tabungan BRI Britama Falas Kapanpun dan dimanapun Fitur konversi Falas bisa kalian akses dengan aplikasi Brimo Jadi langsung aja buka tabungan BRI Britama Falas di aplikasi Brimo Dan nikmatin penggunaan fitur konversi Falas Dan nikmatin penggunaan fitur konversi Falas di beli Dan nikmatin penggunaan fitur konversi Falas di beli